Perkenalkan namanya Mita usia 30 tahun seorang janda kembang Yang rumah tangganya hancur gara-gara orang ketiga Sudah tiga tahun Mbak Mita menjanda namanya janda kembang pasti belum punya anak Jadi selama tiga tahun berumah tangga Mbak Mita belum dikaruniai seorang anak Rumah Mbak Mita di sebelah rumahku dia tinggal sendiri kedua orang tuanya sudah meninggal Mbak Mita punya saudara perempuan tapi ikut tinggal dengan suaminya Mbak Mita orangnya cantik, tinggi, hidung mansung, bibir tipis, kulit putih, rambut lurus sebahu Perawakan kekar tapi enak dipandang dia bekerja di salah satu bank di kota aku Setiap pagi dia berangkat kerja naik motor metik warna putih Aku pun disapanya setiap dia berangkat kerja Senyum manis Mbak Mita membuat hatiku bergejolak Dan baru sore harinya Mbak Mita pulang Sepengetahuanku Mbak Mita belum punya pacar lagi Karena selama ini belum ada cowok yang apel datang ke rumahnya Oh iya perkenalkan nama ku Rudi Usia 26 tahun dan masih jomblo Aku bekerja di pabrik benang di kotaku Temen temen ku bilang aku mirip seorang artis FTV Cukup ganteng tinggiku 180 cm Ganteng sih ganteng tapi gak tau kenapa Kok sampai sekarang aku masih jomblo ya Tapi pikiranku aku buat santai untuk masalah cewek Suatu saat pasti akan aku temukan jodohku Aku bekerja di pabrik itu sudah lumayan lama Kurang lebih 5 tahun Aku pun dulu pernah naksir dengan temen kerja Eh dia yang gak suka denganku Di suatu sore pas aku pulang kerja Biasa naik motor kesayangan kue raking Aku lihat di jalan seorang wanita lagi menuntun motornya Aku perhatiin lagi dan aku lihat lagi Ternyata mbak Mita Aku lihat ban motornya bocor Bocor ya mbak Tanyaku Iya nih mas Nyari tambal ban belum ketemu mas Jawab mbak Mita Aku pun menawarkan mbak Mita untuk bunceng aku Sementara motornya dititipkan dulu Nanti motornya saya urus dengan temenku Yang penting mbak Mita pulang dulu Dan mbak Mita pun mau Di jalan kita berbincang-bincang banyak hal Baru kali ini Saya bisa cakap-cakap dengan mbak Mita secara langsung Biarpun kita tetangga Tapi jarang sekali kita berbincang-bincang seperti ini Ternyata mbak Mita asik untuk diajak ngobrol Dia suka bercanda Dan saya pun jadi tahu Kalau mbak Mita selama ini belum punya pacar lagi Sebenarnya dia sudah pengen sekali membina rumah tangga Namun sampai sekarang Belum menemukan yang cocok Dia pun menggodaku Mau gak mas jadi pacarku Tanya mbak Mita sambil tertawa di atas motor Dari kejadian itu aku pun semakin akrab dengan mbak Mita Tapi aku masih belum punya nyali Untuk mengungkapkan isi hatiku yang sesungguhnya Hingga suatu hari di malam minggu jam 8 malam Pintu rumahku ada yang mengetuk-ngetuk Ternyata mbak Mita yang datang Dia minta tolong untuk membenai DVD playernya Yang kadang hidup kadang mati Aku pun langsung ke rumah mbak Mita Aku kaget sekali Melihat banyak aset DVD biru Malam itu aku pun diajak nonton film itu Berdua di rumah mbak Mita Apa yang terjadi selanjutnya Anda pun pasti sudah bisa menduganya Ya benar Malam itu kita melakukannya Di malam itu pula aku mengungkapkan semua isi hatiku Dan aku senang sekali Mbak Mita menerima aku jadi pacarnya Hari demi hari berlalu Kita jalani dengan suka cita Sesekali kita melakukannya lagi Hingga aku lamar dia Dan kita pun menikah Aku pun tidak malu Punya isi seorang janda Yang penting aku bahagia Selamat menikah